Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Antoni production yang senantiasa memberikan tutorial-tutorial tentang penggunaan penggunaan core PA series pada kesempatan kita kali ini saya akan coba menerangkan sekaligus men-setting apa itu namanya asigenable switch yang posisinya di atas pitch band ini ini fungsinya bisa kita atur sesuai selera kita contoh misalkan ini mau difungsikan sebagai solo track fungsinya kalau kita perform ada pemain gendangnya kemudian break di bar mana saja ini bisa sehingga gendang bisa mempolah variasinya sendiri mau break dimana saja mau berhenti dimana saja bisa dengan menggunakan asigenable switch ini bagaimana cara men-setnya Oke mari kita ikuti videonya Hai baik sesuai tema kita kali ini kita akan membahas tentang asigenable switch tentang setting nya bagaimana sih cara men-setting asigenable switch ini dan fungsinya untuk apa baik untuk fungsinya sendiri kita akan mengolahnya sesuai selera kita langkah pertamanya kita tekan menu kemudian kita tekan pad switch nah disini ada tombol pad nah disebelahnya ada tombol switch dan angka 123 ini sesuai dengan angka yang di ege ege segable switch yang di atas speech band itu misal nomor satu kita kondisikan fungsinya untuk kalau saya pribadi untuk solo track ya fungsinya untuk apa solo track jadi kalau misalkan kita main song kita main song nih kita perform sendiri misal kalau posisinya di track gendang kalau saya di track 10 ya pokoknya di track gendang bukan di track drum ini ketika disel asigenable nya ditekan satu maka yang lainnya akan mute sehingga yang berbunyi itu track gendang karena solo track berarti track yang ditekan itu nantinya yang akan berbunyi sendirian kalau kita menekannya pada bagian track 9 pada bagian bass maka ketika ditekan asigenable satu yang lainnya mute nah track 9 ini yang ditunjuk ini akan berbunyi sendirian contoh pada track gendang ini saya mencontohkan coba perhatikan ya saya tekan nih Nah begitu fungsinya sehingga ketika kita main ada ada gendangnya ada gendang live nya kita diposisikan yang kosong kita cari track yang kosong yang kira-kira ketika gendang itu berbunyi sendirian tidak ada yang mengikuti sehat contohkan atau kalau tidak nah ini posisi disini misalkan misalkan saya tukang gendangnya nih gang dendang dendang dung 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 nah seperti itu itu contohnya umpamakan saya tukang gendangnya gitu ya ini saya tunjuk di track 1 misal berarti ketika ditekan asigenable sweet satu ini karena posisinya saya atur di solo track maka track 1 ini yang akan berbunyi menjadi sendirian yang lainnya mute saya ulangi lagi saya umpamakan saya tukang gendangnya dengan tang dang dung-dang dung-dung dung-dung dung dung-dung dungồi diabolic Lane pula-dung dung dung Bom sedang nah gitu oke nah settingan ini settingan AC genable switch ini kita bisa menyimpannya dengan cara ini kita gembok dulu ya kita gembok dulu untuk settingan pad ini settingan pad ini kan diikutkan di style akan tetapi settingan switch ini diikutkannya di posisi bukan pada setel tapi di keyboard sheet setting di keyboard setting ini dia akan mengikutinya di keyboard set ini kalau kita eh menyimpannya di keyboard set misalkan di string ya misalkan di string string nah misalkan di string ini saya akan simpan di keyboard string ini maka kita harus ini kan tadi udah dikunci nih dikunci sehingga kita berpindah-pindah pola keyboard set apa aja maka dia tidak akan berubah segenable nya dia akan tetap karena udah terkunci nah kita akan menyimpannya dimana nih ini akan akan disimpan misalkan di brush hit ini ya ini kita berarti right keyboard set library oke yes Hai write keyboard set to library Oke demikian sehingga kalau ini misalkan kita lepas kita lepas gemboknya kemudian kita pindah Hai misalkan kita pindah yang posisi bawaan maka dia akan berubah yang tadinya disini saya lihat track dia akan berubah menjadi sound control sound control 12 nah kalau kita balik lagi ke yang kita buat tadi ke posisi berasi tadi maka dia akan kembali ke settingan kita supaya bergonta-ganti keyboard set keyboard ini atau perform bahasanya itu tidak berubah maka kita kunci ya maka kita berpindah-pindah set library atau keyboard set apapun makan disini akan tetap berfungsi sebagai solo track begitu kemudian bagaimana cara kita eh mengesat dari awal supaya seperti itu terus termasuk padnya ya termasuk switch nya ini bagaimana caranya nah perlu diketahui pada core PA 600 core PA 700 900 pokoknya di atas 500 lah ya berarti tiga ik tidak tidak ikut karena tiga ik itu sama dengan PA 500 dan 800 dia bisa menyimpan setting keyboard nya dari dari awal ketika sudah disimpan dia ketika dihidupkan dia akan menyala seperti sesuai settingan kita akan tetapi kalau 600 900 700 1000 4x itu enggak kita kita harus mensetnya ketika kita mau perform kita mau perform harus mengeset dari awal dan selalu begitu terus tidak bisa tersimpan artinya ketika kita matikan keyboard ini kita matikan maka posisi pertama kali on maka dia akan kembali settingan seperti awal nah bagaimana caranya supaya kita nyaman menggunakan core PA series kita di saat kita perform dan menemukan kembali sesuai settingan kita settingan padnya kemudian settingan seg-genable suite nya yang tadi kita sudah atur bagaimana caranya caranya mudah langkah pertamanya kita menunggu keyboard kita posisi on normal dulu dan jangan terburu-buru kita diamkan seberapa detik lah ya kita biarkan satu menit atau dua menit setelah dirasa keyboard ini sudah siap untuk kita atur pertamanya kita tekan menu tekan menu kemudian pad switch gemboknya kita buka dulu keseluruhan kita buka setelah itu kita exit kemudian kita pilih style misal contoh yang tadi sudah saya setting padnya seposisi standby di jaranan otomatis padnya sudah tertata setelah kita setelah saya tadi sudah menata di brush hit ya brush hit otomatis karena tadi sudah tak setting otomatis ini sudah tertata setelah sudah tertata semuanya kita kunci kemudian kita geser ke pad kita geser ke pad gemboknya kita kunci lagi ya sehingga ketika sudah terkunci semuanya kita pindah style apapun ini padnya masih tetap sesuai settingan kita kemudian seg-genable nya switch seg-genable nya kita bergonta ganti perform apapun mau string kayak mau apa kayak mau apa ini akan tetap berfungsi sebagaimana yang kita atur di awal demikian penjelasannya bagaimana cara men setting seg-genable switch kemudian membuat nyaman saat kita perform harus disetting dari awal dan begitu seterusnya ketika kita mau perform jangan lupa langkah pertamanya seperti tadi pad switch buka gemboknya kalau kurang jelas puter lagi videonya balik lagi coba pahami kalau kurang jelas ada pertanyaan kritik dan salam silahkan tulis di kolom komentar terima kasih demikian penjelasan dari saya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh